Kabupaten Sabu Raijua mendapat dana Rp18.501.542.000 atau Rp18,5 miliar. Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk membayar gaji, membayar TPP, tambahan perbaikan penghasilan, honor atau perjalanan dinas. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Victor D.H., Radamuri, S.H., berdasarkan PMK RINOMOR 208, PMK 07-2022. Pada pengaturan tersebut juga mengatur pelarangan pemanfaatan dana tersebut yaitu tidak boleh digunakan untuk pembayaran gaji, pembayaran TPP, honor atau perjalanan dinas, ucap Victor. Selasa tanggal 17 Januari 2023, dana Rp18.501.542.000 tersebut didapatkan Kabupaten Sabu Raijua karena Sabu Raijua masuk dalam 62 daerah se-Indonesia yang mendapatkan penghargaan melalui pemberian insentif fiskal daerah. Tertinggal dan berkinerja baik, penghargaan tersebut didapatkan karena Kabupaten Sabu Raijua dapat mencapai indikator kinerja. Baik yang ditentukan, penghargaan tersebut diukur dari lima indikator yaitu opini wajar tanpa pengecualian, WTP atas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD, Pemenuhan Mandatory Spanding. Ketepatan Penyampaian Laporan APBD, Perda APBD yang tepat waktu dan kualitas pengelolaan DAK. Victor juga menyampaikan dirinya optimis bahwa proses perencanaan pemanfaatan dana tersebut dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!